Shalom saudara aku, salam sejahtera dalam kasih kristus Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli Kita akan belajar berapologi ketika bersama-sama di channel ini Mualaf baru, hasil orbitan Ustadz Ipung Yang bernama Jesslin ini ya Berhasil mengelabui saudara-saudara kita Islam Katanya kan, dia ini mualaf cerdas Mempunyai kedudukan penting dalam kekristenan Dan mereka bilang mengguncang kekristenan Nyatanya enggak tuh Kami orang Kristen biasa-biasa aja Orang macam Jesslin mualaf Biarin aja gitu ya Enggak ada ruginya kok Nah, dia ini kan katanya Orang yang punya kedudukan di gereja Penyembah tertinggi di gereja Di baptis tujuh kali Ternyata, dia ini adalah seorang ateis Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat Pengakuan Jesslin bahwa dia adalah Penyembah tertinggi di gereja dan di baptis Tujuh kali Baik, di video sebelumnya Itu tercantum komentar Di kolom komentar Yang cukup membuat orang tersentak ya Mungkin saudara kita dari Kristen Katolik Bertanya-tanya Ini bener enggak gitu kan Jangan-jangan bohong Yang utama tentang Di baptis tujuh kali Benar tujuh atau sembilan? Tujuh Tujuh kali Tujuh kali Itu apa itu? Tujuh kali kenapa itu? Ada apa itu? Nah, ini untuk dasar-dasar fondasinya ya Untuk di kristen itu Supaya bisa mengerti kenapa Kok bisa ada orang yang dibaptis berkali-kali Ini karena posisinya Saya bukan masuk sebagai orang awam Saya bukan masuk sebagai jemaat Saya masuk sebagai Part dari penyembah Penyembah tertinggi Karena di gereja itu Hal yang paling kusuk Hal yang paling penting adalah Proses keseluruhan proses ibadah tersebut Yang pertama yang paling penting adalah khutbah Dia itu pendeta Itu kenapa pendeta harus sekolah Sekolah STH Nah, yang dimimbar-mimbar itu Semuanya itu harus sudah dikuduskan istilahnya Dan dikuduskan itu dalam maksud seperti begini Setiap gereja di kristen itu Mempunyai fondasi mereka yang berbeda-beda Mereka punya ajaran terkhususnya mereka sendiri Dan konsep keimanan mereka Yang juga terdetail secara sendirinya Kenapa saya harus dibaptis sampai tujuh kali? Karena saya yang memegang Setengah dari alur penyembahan Dan setengah dari ibadah Itu ditentukan oleh penyembahan di depan Kalian bisa mengerti kotba atau tidak? Kalian bisa Hati kita akan bisa terbuka Untuk bisa mendengarkan kotba dengan baik Adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat Jadi setiap Baik pemusik Di mimbar itu ada Worship leader Worship leader Pemusik dan singer Tiga komposisi ini Harus Saya sudah pernah tiga-tiganya Karena saya bisa tiga-tiganya Worship leader Worship leader Pemusik dan singer Betul Nah, itulah kenapa Saat saya berpindah gereja Dan di situ saya Memegang posisi pianis utama Saya harus dibaptis ulang Karena saya harus Beda gereja Beda gereja Karena saya harus mengerti Konsep keimanan gereja itu apa Dan saat dibaptis itu Sebelum dibaptis Pelajaran itu yang Harus kita diajarkan Jadi istilahnya Kalau mau jadi pengacara itu Harus punya sertifikat hukum Betul Sekolah pengacara Harus sekolah pengacara Dan harus disertifikasi Secara berkala Betul Begitu juga yang sama Dengan di gereja Saat kita memasuki gereja baru Kalau saya ingin masuk ke mimbarnya Saya harus mengerti Jelas apa Itu kenapa saya bisa Baptis sampai tujuh kali Dan punya tujuh nama Baptis yang berbeda Contoh 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 Saya ingat saya Nama saya itu ada Esther Satu itu Esmeralda Esmeralda Satu yang lagi Saya cuma ingat tiga Satu yang lagi Elianus atau sesuatu Saya lupa Yang ketiga Dari sini saja Sebenarnya Apa yang disampaikan Oleh Jeslin ini Sudah janggal Jadi dia ini Katanya Sudah masuk Dalam anggota Penyembah tertinggi Dalam gereja Maksudnya Penyembah tertinggi ini Saya tidak paham Mungkin dia Masuk di dalam Pelayanan Penyembahan Dan pujian Jadi dia Pemain musik Dan Kata dia itu Kedudukan itu Sudah tinggi sekali Bahkan di video Yang terakhir Yang sempat saya Ableh juga Kata dia Pemain musik ini WL Singer Itu bisa Langsung jadi Pendeta muda Ini ngaco sekali Dan Ngawur sekali Dan dia ini Orang yang Pindah-pindah Gereja Dan dibaptis Tujuh kali Ini jelas-jelas Ngawur Orang yang Dibaptis Tujuh kali Yang pertama Dia mungkin Tidak paham Mengenai Baptisan Yang kedua Dia memang Sengaja Melecehkan Merendahkan Baptisan Menghina Baptisan Karena Baptisan ini Dilakukan dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Dan itu Sakral Tidak boleh Dibuat Main-main Jadi kalau ada Orang yang Pindah-pindah Gereja Pasti Dia adalah Orang yang Bermasalah Kalau orang yang Tidak Bermasalah Dia tidak akan Pindah-pindah Gereja Yang kedua Biasanya Kalau dari Protestan Atau Katolik Pindah ke Karismatik Memang Setahu saya Itu dibaptis Selam Nah Kalau orang yang Sudah diselam Tidak mungkin Dibaptis lagi Selam lagi Selam lagi Selam lagi Sampai tujuh kali Tidak mungkin Dan ini memang Omong kosong Kalau dia melakukan itu Dia melakukan Penghinaan Kepada Baptisan itu sendiri Jadi Kayak gini Saya yakin Bahwa dia Bukan Orang Kristen Ternyata Saya baru nemu Videonya Video yang baru Dia ngaku Bahwa dia ini Hanya Kristen KTP Dan dia adalah Seorang Ateis Mari kita melihat Videonya Untuk menjadukan Pilan kepada Islam Itu Sekitar Satu bulanan Lebih Satu bulanan Lebih Tapi Dengan kata syarat Tapi ya Posisi saya itu Saya sudah Kristen Hanya dalam sistem KTP Saya sudah gak berpercaya Dengan Tuhan Tapi dalam hati saya itu Saya ateis For three years Tiga tahun Jadi tiga tahun Sebelum itu Saya sudah berhenti Perlihatan gereja Karena saya sudah begini I give all of my effort My time My money Everything to judge Tapi I don't know What's my purpose Gitu loh Saya cuma ngikut Saya cuma mikir Ya udahlah Saya iman Katanya disuruh iman Keteritung Gak Fine I trust I trust Walaupun saat trust Saya sudah jatuh Saya sudah mikir Saya mau doa kemana Saya juga sudah bingung Saya mau diajaran apa Ajaran depan Dan belakang juga Sudah berbeda But I cannot find an answer Saat saya ditanya Saya sudah dijawabkan Dengan istilah Bahwa keimanan saya rendah Saat saya ingin melatihnya Keimanan saya Tidak ada penjelasan lain Untuk bisa melatihnya Jadi I'm stuck to one place Dimana saya sudah capek Letih gitu loh Everything is not unclear Everything is fake Like semuanya itu blur Very very blur Akhirnya saya menyerah Ya sudah lah Devotion saja Tapi devotion saya tidak cukup It's like a time bomb gitu loh One day This devotion will fall Nah 3 tahun yang lalu itu Devotion itu fall Sudah Fall saya berhenti ke gereja Tapi saya tetap tidak mau Sampai tidak ada agama Jadi saya tetap mengakui Bahwa sendiri saya Kristen Walaupun saya tidak doa Saya tidak menyembah Saya tidak percaya Tuhan Saya tidak ke gereja Dan saya tidak melakukan semuanya Karena saya mikir juga Kita tidak bisa mengakui Bahwa kita itu orang yang hidup tanpa agama Tapi selama 3 tahun itu Saya baru sadar pada saat akhirnya Bahwa saya adalah seorang ateis Nah kan akhirnya kebongkar Dan dia mengakui sendiri Dengan mulutnya Bahwa dia 3 tahun belakangan Adalah seorang ateis Dia tidak pernah pergi ke gereja Dia tidak berdoa Kemudian Kristennya hanya KTP Dan dia Terang-terangan Ngaku Dia seorang ateis Jadi Jesslin ini Bukan seorang Kristen Dia ini hanya ngaku-ngaku saja Mualaf Kalau tidak ngaku-ngaku Yang bombastis fantastis Seperti ini Itu tidak akan laku di pasaran Hanya modal bahasa Inggris lancar Kemudian Modal jelek-jelekin Kristen Selesai gitu ya Akhirnya Jadi dagangan Ustadz Ipung Dan teman-temannya Mereka akan menganggap Mualaf yang seperti ini Pinter ngibul seperti ini Adalah mualaf yang cerdas Mualaf yang pinter Ternyata Oh ternyata Dia memang Bukanlah Seorang Kristen Kalau dia seorang Kristen Tidak mungkin Dia tidak pergi ke gereja Tidak mungkin Dia tidak berdoa Tidak mungkin Dia tidak baca Alkitab Tidak mungkin Dia tidak mengakui Alatritunggal Jadi itu ya Kalau Kristen Pasti dia Tidak melakukan Yang dia Omongkan itu tadi Jadi Bagaimana Masih Mau mengatakan Bahwa Jeslin ini Mantan Kristen Misionaris Hampir jadi pendeta Saya sih Tidak percaya Dengan mualaf-mualaf Model Begini Sekian dari saya Shalom Salam waras Tuhan Yesus memberkati